Kesiapan Ibu Kota Nusantara menghelat perayaan hari ulang tahun ke-79, kemerdekaan Republik Indonesia terus jadi sorotan. Terakhir, publik juga menyorot rencana presiden yang bakal memboyong ratusan relawan pro Jokowi alias projo ke IKN sepekan jelang upacara 17 Agustus. Namun belakangan rencana itu batal lantaran menuai kritik dan dinilai tidak ada relevansi relawan harus ke IKN. Di sisi lain, perayaan HUT ke-79 RI di IKN diharapkan bisa menjadi momen memantapkan komitmen keberlanjutan pembangunan IKN ke depannya. Tak cukup membawa para influencer. Presiden Jokowi Dodo rencananya akan memboyong 500 relawan pro Jokowi alias projo untuk melihat IKN Nusantara dari dekat sepekan jelang upacara 17 Agustus 2024. Atau tepatnya pada tanggal 11 Agustus nanti. Ketua projo Budi Hari Setiadi mengungkapkan presiden mengajak relawan untuk menegaskan bahwa pembangunan IKN sangat penting bagi Indonesia ke depan. Bagian dari program legasi Pak Jokowi yang menurut himat kami ini merupakan bagian dari komitmen pembangunan Indonesia Sentris. Namun rencana presiden yang akan memboyong relawan projo batal karena menuai kritik sebab tak jelas relevansi dan urgensi kehadiran relawan Jokowi untuk datang ke IKN Nusantara. IKN itu bukan tempat piknik, bukan tempat perwisata juga. IKN itu ibu kota negara yang namanya Nusantara. Jadi kalau kemudian relawan ke sana, mau memperlihatkan dukungan full kepada Pak Jokowi, ya jangan cuma menginginkan konotasi bahwa IKN bagus, IKN udah jadi, IKN udah rame, ya tinggal di sana aja bantu Pak Jokowi. Sorotan lain yang muncul belakangan adalah kekhawatiran apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Menjawab hal itu, Wakil Ketua Tekan Prabowo Gibran Silvestr Matutina memastikan pembangunan IKN akan berlanjut. Bahwa simbol ini akan terjadi ketika 17 Agustus dirayakan di IKN, yang mana dua presiden, yaitu presiden yang menjabat dan presiden terpilih akan hadir di sini. Itu suatu momentum, suatu lambang yang keraguan dimanapun itu, yang pesimis itu, mereka akan kabur dengan hadirnya dua presiden di IKN. Tentu, IKN diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah wajarahut Republik Indonesia yang megah, tetapi juga menjadi simbol dari komitmen keberlanjutan pembangunan IKN itu sendiri. Merespon harapan keberlanjutan pembangunan IKN, dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN sekaligus Wakil Menteri ATR BPN, Raja Julianto, dimenegaskan, presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan berkantor di IKN Nusantara. Menurut Raja Juli, hal ini menjadi bentuk komitmen dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi. Sementara bagi Menteri Basuki, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi harapan dirinya sebagai warga negara kepada Prabowo Subianto. Insya, ya, ditanya beliau dong, mau saya nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya, mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dan yang bisa saya tambahkan, ya, sejauh ini, sejak proses kampanye sampai beliau terpilih, ya, komitmen sustainability, ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo Mukun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi, nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin-pimpin kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat kita. Apa Pak Prabowo mau berkantor di sini, ya? Insya Allah, insya Allah, ya. Silahkan tanya ke beliau komitmasi. Ini orang politik, bro. Sungbilan tips. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.